ini ANTV siarannya seperti ini masih ada semut-semut halus tapi kalau di sumjau itu halus sekali terlihat bagus kalau kita pindahkan ini channel kedua ini siarannya Indosiar ini kualitasnya buruk teman-teman gambarnya itu kayak tiga lapis kalau begini jelek kemudian yang ketiga ini parah apa ini ini siarannya seperti ini muncul tanggalam baru kualitas audionya bagus audionya bagus cuma gambarnya muncul tanggalam dan kemudian air jelek sekali kalau nonton bola pasti hancur terus yang keempat apa ini RCTI ini RCTI teman-teman parah juga kemudian yang kelima CCTV gambarnya lumayan bagus dari yang tadi cuma audionya tidak terdengar audionya tidak terdengar cuma bunyi gemuruh yang ke enam ini lebih parah lagi tidak ada gambar buruk ini apa ini sekian itu buruk tidak ada sinyal kayaknya metode TVRI TVRI sport buruk juga kualitasnya aduh ini juga muncul tanggalam trans 7 ini gelap sekali dilihat langsungnya gelap teman-teman gambarnya gambarnya banyak sekali semut muncul tanggalam tapi audio bagus audionya bagus terus ini tidak ada buruk juga tapi suaranya bagus audio bagus ini audio bagus apa ini global TV tapi gambarnya hancur berikutnya yang kesempilan audio bagus cuma gambar ya goyang-goyang seperti ini trans TV coba lihat gambarnya goyang-goyang ini pakai antena dalam pakai antena dalam teman-teman kalau antena luar pasti lebih bagus audionya bagus cuma gambarnya goyang-goyang seperti rane perahu terus yang ke sepuluh ini TV1 ini agak mendingan sih episode baru PKB Garintra bisa ditonton kalau dekat jelek cuma mau dilihat dari jauh lumayan-lumayan untuk TV1 audio bagus gambar ya lumayan lah bisa dilihat terus yang ke sebelas Anda tahu apa ini Naruto apa atau apa ini teman-teman anime Jepang ini gambarnya ini atau siaran apa itu di TV mana Anda tahu ini teman-teman siaranya muncul tanggal 11 11 channel TV yang bisa didapat nah ini antv yang paling bagus dari semua ini antv yang paling bagus dari semua ini antenanya cuma saya simpan di atas TV teman-teman karena kalau saya simpan di luar sih itu akan banyak sekali kabar kabar akan berkelantungan entah memasukkannya dari mana karena disini terditu perapat kita memasukkannya dari mana jadi saya pakai antena dalam saja lagi juga sekarang siapa-siapa nonton TV cuma sekadar menyalakan doang ini untuk channel TV ada sebelah siaran yang bisa didapat di perumahan ini dengan menggunakan antena dalam ini di blok belakang blok O entah kalau yang di belakang sekali karena letaknya lebih tinggi atau di depan yang lebih terbuka mungkin bisa dapat siaran lebih banyak dan kualitas lebih baik nah kita akan tes jaringan internet teman-teman kalau provider internet disini itu cuma satu itu iConnect dari PLN itu kejabatan 10 MBPS kata-kata tangga kemarin itu bayarnya 170 ribuan itu sudah beberapa hari malami gangguan massal untuk seluler yang bagus disini menurut informasi smartphone kemudian yang saya pakai itu EM3Oredo coba sekian dikonekan dikonekan dengan TV kita mau lihat ini sudah kita aktifkan teman-teman hotspotnya sudah nyala hotspotnya nyala kita setting saja disini kita setting disini ini ini sudah konek karena memang dari kemarin sudah dikonek ini bagus ada YouTube video ini saya pakai coca dari produk Xiaomi kita lihat seperti seperti apa sebagus apa kalau YouTube ini masih loading loading oh bagus teman-teman bisa dilihat saya mau buka channel saya ini saya pakai akun anak saya saja nah ini bagus ini bagus teman-teman ini pakai M3 Auredo ini jaringannya bagus saya sambung dengan TV Smart apakah bisa kita lihat ini kualitasnya HD 1080 60 fps bagus bisa dilihat tidak buffer itu bagus jaringan teman-teman ini saya pakai M3 Auredo jaringannya bagus jadi kalau mau ambil perumahan disini kayaknya telekomsel susah mungkin di beberapa titik tertentu bagus tapi kalau sudah masuk di rumah masuk di kamar itu susah sekali untuk menerima WA saja susah tapi kalau pakai Smart Friend dan M3 Auredo itu bagus ini ini bagus 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 teman-teman bisa dilihat oke terima kasih banyak sudah menonton dan berikan informasi buat yang mau ambil perumahan di Kupa Royal Park atau di sekitarnya bahwa jaringan TV digital saya tidak tahu apakah sudah digital semua yang jelas saya pakai antena dalam kalau antena dalam seperti ini kayaknya kualitasnya kurang terlalu bagus hanya beberapa channel TV yang boleh dibilang lumayan bagus tapi kalau pakai antena luar mungkin lain ceritanya lebih bagus lagi kemudian untuk jaringan internet yang bagus itu yang saya pakai ini EM3 Oredo ini bagus teman-teman bagus sekali cuma boros kuota sih dibanding kalau pakai Indihome oke sekali lagi terima kasih banyak yang belum subscribe silahkan di subscribe di share dan di like komen mudah-mudahan memberikan informasi dan mohon dimakan jika ada salah-salah sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh